Di taman, Bichun menanyakan bunga apa saja yang ada di sana, yang membuat Bichun heran kenapa Yuling bisa tahu banyak bunga, karena di rumahnya hanya ada beberapa bunga saja. Mereka lalu mulai membahas soal Xinyang, yang sudah Yuling anggap sebagai keluarga sendiri. Meski Xinyang tertangkap, tapi Yuling tak khawatir, karena ada kaitan di sana. Saat ini Yuling hanya khawatir Bichun kenapa-napa kalau ia meninggalkannya. Di sisi lain, Feiyun menanyakan soal Gongsi yang mencuri pedang Gelu, dimana Xinyang mengatakan kalau tiga pendekar mengenalnya juga. Tapi tiga pendekar itu menyangkal akan hal itu, bahkan sampai bersumpah atas nyawanya. Sehingga membuat Feiyun menahan kecurigaannya itu, Feiyun menawarkan untuk mereka beristirahat. Tapi ketiga pendekar, memilih untuk pergi dengan alasan mencari pedang Gelu. Sementara itu, Feiyun dirawat kembali oleh Yuling. Feiyun merasa kalau Yuling ternyata baik. Ia mempertanyakan kenapa malah memilih untuk menjadi pencuri. Yuling tak menjawabnya langsung, namun ia memanjat sebuah air tecun, yang menunjukkan arti dari kebebasannya, dan bagaimana dirinya mengabaikan kata-kata orang tentang dirinya. Kemudian, Feiyun akhirnya mau kembali ke rumah Yulang. Mereka memutuskan untuk istirahat di sana. Sementara itu, Bae Sui yang masih terjaga melihat Husu Wang dengan penuh hasrat. Ketika ia menyentuh Husu Wang, muncul sosok misterius di dalam hutan, yang membuat mereka harus pergi dan malah mereka menemukan seseorang pengemis tua. Dan tanpa basa basi, Lee Gang langsung menyerangnya hingga mati. Walaupun tak tega, namun teman-temannya memaksa Cheng Bi melanjutkan pencarian. Tapi mereka mendapati jika pengemis itu menghalangi jalan mereka lagi, dengan membawa sabu tangan milik Pei Jun, yang membuat Cheng Bi bersama dengan teman-temannya menyerang si Kong Zai Xing. Tapi mereka tak akan ada yang mampu mendaratkan bukulan ke pengemis tersebut. Sementara itu, Xin Yang didesak untuk mengaku atau dibunuh. Di saat itu, datang Kai Tai, menyelamatkannya dan membebaskan Xin Yang. Mereka bisa kabur dari kediaman Sen dengan pelakat yang Kai Tai bawa. Atas kebaikan Kai Tai, Xin Yang pun menganggapnya sebagai saudara. Kai Tai lalu meminta untuk Xin Yang pergi sementara dirinya akan mengalihkan perhatian. Namun ketika Kai Tai mencoba mengalihkan, malah menemukan tiga mayat pendekar hebat. Lalu keesokannya, Bi Jun terbangun tak melihat Yilang di sana. Di luar sudah ada orang dari kediaman Sen yang menjemputnya. Atas surat yang dikirimkan Yilang ke kediaman Sen. Meskipun ini Bi Jun akan hidup mewah, tapi ia tak merasa senang akan hal itu. Sementara itu, ketika Yilang kembali, Bi Jun sudah menghilang. Tapi ia menyadari jika bukan Cheng Bi yang menjemputnya. Kemudian, kereta yang membawa Bi Jun tiba-tiba berhenti. Ketika keluar, semua pelayan yang membawanya mati semua. Dibunuh oleh Gong Xi yang sudah memanfaatkan mereka. Ketika Bi Jun tidak dibawa, datang Yilang yang menyerang Gong Xi. Tapi tiba-tiba datang si Kong Zai Xing yang ternyata adalah guru Yilang. Yilang, beserta Cheng Bi yang mengejar si Kong Zai Xing. Melihat itu, Gong Xi langsung memfitnah Yilang. Jika Yilang yang menculik Bi Jun dan dirinya tengah mencoba menyelamatkan Bi Jun. Bi Jun mencoba membela, tapi Gong Xi mengatakan jika Bi Jun sudah dihipnotis. Sehingga pertarungan untuk menangkap Yilang pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan itu, Gong Xi dan Ruyu pergi dari sana. Dan Yilang akhirnya kalah melawan Cheng Bi. Untungnya, datang si Kong Zai Xing kembali yang bawanya untuk mereka kabur dari sana. Yilang kemudian dirawat di rumahnya. Tapi Yilang meminta agar Bi Jun tak perlu khawatir. Melihat reaksi Bi Jun, si Kong Zai Xing menyadari kalau Bi Jun menyukai Yilang. Tapi Bi Jun menjelaskan kalau Yilang sudah bertunangan dan orang yang melukai Yilang adalah tunangannya. Si Kong Zai Xing lalu minum arak dan menyenang masa mudanya. Melihat itu, Bi Jun pun mencoba untuk minum arak untuk pertama kalinya. Mereka meminum arak itu hingga malam dan si Kong Zai Xing menceritakan bagaimana pertama kali bertemu dengan Yilang dulu. Ruyu merasa mereka tak bisa bertindak saat ini. Tapi melihat Cheng Bi yang mengkhawatirkan Bi Jun, Gong Xi berencana ingin menfaatkan hal itu. Lalu keesokannya, Bi Jun sudah menunggu Yilang semalaman. Dan si Kong Zai Xing pun tak tega untuk membangunkan mereka. Ketika terbangun, si Kong Zai Xing memberitahukan kalau ada orang yang menunggunya semalaman di luar. Yilang menyadari kalau ini akan jadi perpisahan. Karena saat ini Cheng Bi akan bawa Bi Jun pergi. Melihat Cheng Bi, Yilang yakin kalau Cheng Bi mencintai Bi Jun. Dan meminta agar Bi Jun jujur kepada Cheng Bi nantinya. Ia yakin jika Cheng Bi akan mau menemani harapan Bi Jun. Cheng Bi dan Bi Jun lalu pergi. Namun seperti ada tembok di antara mereka. Si Kong Zai Xing mengajaknya untuk Yilang merebut Bi Jun dari Cheng Bi. Tapi Yilang di sana hanya ingin melihat Bi Jun pergi dengan aman. Dalam perjalanan, si Kong Zai Xing menjelaskan kalau melihat Gong Xi yang sepertinya masih ingin mengejar Bi Jun. Sementara itu, Cheng Bi akhirnya bisa mengembalikan sebuah tangan Bi Jun. Dan Bi Jun di sini mengajak Cheng Bi untuk berbicara berdua. Bi Jun berterima kasih karena sudah mengkhawatirkannya. Ia juga tahu seperti apa Cheng Bi itu. Namun ia ingin melakukan hal-hal yang belum ia lakukan. Karena itu meminta agar Cheng Bi memberikan waktu. Mereka lalu mulai membahas soal Yilang. Di mana bagi Bi Jun, Yilang seperti anak nakal saja. Di sini Cheng Bi sepertinya tampak jamburu melihat tenangannya tersenyum ketika membahas laki-laki lain. Sementara itu, Wu Suang cemas menunggu Cheng Bi kembali. Melihat keadaan itu, Bayu Sui mulai mendekati Wu Suang lagi. Namun tak lama setelahnya, datang Cheng Bi membawa Bi Jun dan mereka menanyakan apa yang terjadi kepada Yilang. Tapi Cheng Bi menutupi dan mengatakan kalau Yilang tak ada. Bi Jun lalu meyakinkan mereka jika berdang Gelu tak ada pada Yilang. Namun Bi Jun tak bisa memberitahukan siapa yang mengambilnya. Melihat keadaan Bi Jun, Cheng Bi pun memutuskan untuk istirahat di sana. Wu Suang lalu menceritakan pengorbanan yang Cheng Bi lakukan. Tapi saat ini, Bi Jun tak ingin membahas soal hal itu dulu. Melihat itu, Bayu Sui kembali mendekati Wu Suang dan menghasisnya di sana. Bi Jun lalu jalan-jalan melihat sekitar. Diikuti oleh Cheng Bi di belakangnya mengawasi Bi Jun. Di sana, Cheng Bi melihat Bi Jun yang begitu senang bermain di luar. Karena itu, ia akan membiarkan Bi Jun untuk sendiri. Namun tiba-tiba, Atang Gong Si ke sana menyerang Bi Jun. Untungnya, Atang Cheng Bi menghentikannya. Ketika Cheng Bi datang, Gong Si pun memaras manasinya dengan bagaimana Bi Jun yang sebenarnya menyukai Yilang. Melihat luka Cheng Bi, Bi Jun pun merawatnya. Dan di sini, Cheng Bi meminta agar memanggil namanya langsung. Sementara itu, Gong Si marah karena rencananya yang gagal. Namun ia akan mencoba menjadi kesempatan lainnya. Kemudian, akhirnya Cheng Bi sampai di kediaman Sen. Tapi Bi Jun tanpa tak bahagia kembali pulang. Apalagi ibunya tak peduli kepada Bi Jun. Bi Jun kemudian pergi ke aula altar keluarga. Di mana saat ini Bi Jun tengah dihukum. Kemudian, datang Fei Yun ke sana memarahinya. Karena Bi Jun yang sudah melanggar penasib wanita yang sudah ayahnya ajarkan dengan mempermalukan keluarga. Namun di sini, Bi Jun mengatakan kalau ingin membatalkan pernikahan. Yang membuat Fei Yun jadi tambah marah. Sejak kecil, Bi Jun tak pernah merasakan kehangatan ibunya. Ia selama ini hanya dikurung di rumahnya. Bahkan Fei Yun sampe membuat jebakan agar Bi Jun tak keluar. Bi Jun hanya ingin merasakan apa yang orang lain rasakan. Bi Jun lalu menjelaskan kalau Yilang sebenarnya orang baik. Tapi bagi Fei Yun, penjahat tetaplah penjahat. Ia meminta untuk Bi Jun berhenti berteman dengan Yilang. Namun karena Bi Jun menolak, ia pun akan dikurung. Dan semua kejadian itu disaksikan oleh Wu Suang. Kabar kematian ketika pendekar sampai kepada Cheng Bi. Padahal ketika pendekar itu terkenal akan kekuatannya. Namun ketika diperiksa, tetap Wu Ji tidak ditemukan di sana. Penjaga juga mengatakan kalau tak ada seorang pun yang ke sana. Cheng Bi menduga kalau Wu Ji masih hidup karena tidak mungkin untuk Maya jalan sendiri. Namun ketika Cheng Bi melakukan pemeriksaan, ditemukan jarum milik keluarga Sen di kepala Maya tersebut. Lalu keesokannya, ketika kembali ke rumahnya, sudah ada Shin Yang di sana. Shin Yang marah karena Yilang tak datang menyelamatkannya ketika dirinya dipenjara di keluarga Sen. Apalagi Shin Yang tahu, Yilang sudah beberapa hari ini selalu bersama dengan Bi Jun. Sementara, Cheng Bi yang cemas mendapatkan kabar dari Wu Suang jika Bi Jun dikurung di taman dan dilarang untuk keluar. Selama ini, Penjaga selalu memperlakukannya seperti itu. Karena hanya Wu Suang minta agar Cheng Bi menjenguknya. Tapi Cheng Bi tak punya pengalaman dengan seorang gadis. Hingga Wu Suang harus mengajarkan bagaimana mendapatkan hati Bi Jun. Keesokannya, ketika Cheng Bi datang, Bi Jun malah pura-pura tidur. Ia melajari hal ini dari Yilang. Feiyun meminta agar Cheng Bi bersabar menghadapi Bi Jun. Ia lalu mulai membahas soal pedang gelu dan meminta agar Cheng Bi segera menemukan pelaku pembunuhan. Cheng Bi lalu mengungkapkan keanah yang ia rasakan dan merasakan kalau yang sini yang katakan ada benarnya. Tapi Feiyun membantahnya dan masih merasa kalau Yilang adalah pelaku pencurian tersebut. Feiyun lalu mengambil sebuah topeng di kotak penyimpanan yang sepertinya topeng itu memiliki hubungan dengan masa lalunya. Sementara itu Gong Xi kembali ke Sekte Langit dan menyerahkan pedang gelu yang sudah ia dapatkan. Tapi Ketua Sekte tahu jika pedang yang Gong Xi bawa itu palsu. Sehingga Ketua Sekte marah dan meminta agar Gong Xi menghukum dirinya sendiri. Ketua Sekte tak menyangka jika Gong Xi bisa gagal. Ia merasa kalau Yilang merupakan sosok yang pandai. Gong Xi juga mengungkapkan jika ada Cheng Bi yang merupakan pendekar yang patut untuk diperhatikan juga. Kemudian Cheng Bin lainnya makan bersama. Namun sebelum makan Bai Xi melontarkan candaannya yang membahas soal pengalaman lucu yang ia alami. Cheng Bin menggunakan candaan itu untuk membuat Bi Jun tertawa namun sepertinya Jun tak mengerti dengan candaan yang Cheng Bi lontarkan. lalu malamnya ketika Bi Jun hendak tidur terdengar suara seluring dan muncul juga kunang-kunang di sana. Semua ini juga Cheng disiapkan untuk Bi Jun. Bi Jun senang sekali melihat kunang-kunang di sana Cheng Bin melakukan ini untuk membuat Bi Jun tersenyum karenanya. Tapi yang sebenarnya Bi Jun tersenyum karena mengingat kenangannya ketika bersama dengan Yilang saat berada di Taman Bunga. Di sisi lain Yilang juga tengah merindukan Bi Jun ia memainkan musik dengan sehelai daun ia belum mengingat akan masa lalunya ketika kecil yang ternyata seseorang anak yang mengelamatkan Bi Jun dulu adalah Yilang. Si Niang masih marah di sana ia terembiarkan Zai Xing untuk makan makanan yang sudah ia buat. Ia mengancam agar membiarkan makan asal Zai Xing memberitahukan kebenaran tentang apa yang terjadi antara Yilang dan Bi Jun. Namun Yilang menghentikan Zai Xing agar tak terpancing dan mengajaknya untuk membeli makanan di luar saja. Lalu keesokannya pencarian pencarian petunjuk pedang gelu dilakukan. Bi Jun menjelaskan lagi jika Yilang tak memiliki pedang itu yang kemungkinan pedang gelu itu saat ini dibawa oleh Gong Xi. Bei Sui tak percaya begitu saja apalagi yang Gong Xi dihadapi empat pendekar hebat. Tapi Bi Jun tak peduli apakah mereka akan percaya atau tidak. Cheng Bi percaya karena ia pernah diadu domba oleh Gong Xi dan disini Bi Jun memberitahukan kalau Gong Xi dari sekte langit yang mengingatkan Cheng Bi akan orang yang sudah membunuh ayahnya. Setelah itu Cheng Bi datang pergi menemui ibunya. Ia menanyakan mengenai pedang gelu kepadanya. Ibunya hanya tahu jika pedang itu di Fei Yun dan sudah menghilang selama ini. Namun Cheng Bi memberitahukan tentang kasus yang baru-baru ini terjadi. Ibunya merasa kalau Fei Yun pasti memiliki siasat licik. Sementara itu Xin Yang kembali mendekati Zai Xing. Kali ini Xin Yang menawarkan Zai Xing sebotol arak. Awalnya Zai Xing menolak namun Xin Yang memberitahukan jika Yi Liang sudah memberitahukan kelemahan Zai Xing yang akhirnya membuat Zai Xing bocorkan apa yang terjadi antara Bi Jun dan Yi Lang. Setelah mendengar kabar itu Xin Yang pergi kediaman Yang. Di sana ia meminta untuk segera bertemu dengan Kak Tai. Kak Tai yang mengetahui itu segera berlari meski saat itu dengan berada di tempat yang jauh. Xin Yang meminta agar Kak Tai membuatnya bertemu dengan Bi Jun. Awalnya Kak Tai merasa hal itu akan sulit. Namun ia memiliki ide dengan membawa Xin Yang ke kediaman Sen sebagai tunangannya dan membawanya untuk bertemu Bi Jun untuk mengajak Bi Jun keluar. Namun ketika keluar Kak Tai malah bertemu dengan Cheng Bi. Cheng Bi penasaran dengan tunangan yang Kak Tai bawa yang akhirnya membuat Xin Yang terpaksa keluar menunjukkan wajahnya. Namun mereka berusaha untuk segera pergi sebelum ketahuan dengan membawa Bi Jun. Xin Yang lalu mengajak Bi Jun ke sebuah kedai. Namun tampak Bi Jun tak terlalu puas dengan teh yang disuguhkan karena air yang digunakan untuk menyeduh teh itu tidak sesuai. Setelah mendengar itu akhirnya Xin Yang pun mengeluarkan araknya. Ia disini menyedir Bi Jun dengan bagaimana kedekatan dirinya dengan Yilang dan memaksa untuk Bi Jun minum arak bersamanya. Bi Jun dengan senang hati meminum arak tersebut. Setelah itu Xin Yang menantang Bi Jun dalam permainan dadu dimana Yang kalah akan minum arak sesuai dengan jumlah angka yang muncul. Awalnya di sini Bi Jun selalu kalah ketika melawan Xin Yang. kata member ingati kalau dilanjutkan akan berbahaya dan benar saja karena kemampuan Bi Jun akhirnya Xin Yang dibuat kalah terus hingga Xin Yang sudah tak sanggup lagi untuk minum. Usai permainan Bi Jun mengajak Xin Yang untuk menjadi saudara yang menyukai bagaimana sifat Xin Yang yang sangat jujur. Kata di sini juga malah ikut-ikutan ingin berkata jujur dengan mengungkapkan perasaannya kalau tengah menyukai Xin Yang. Namun sebelum setuju dengan Bi Jun Xin Yang menantangnya untuk melihat apakah Bi Jun mampu mengambil arak darinya. Xin Yang dan Bi Jun akhirnya resmi menjadi saudara. Mereka saling mengungkapkan rahasia mereka. di sana Xin Yang juga menyatakan kalau menyukai Yilang yang membuat Katai jadi merasa patah hati. Hingga malam Xin Yang lebih Jun terus mabuk-mabukan sehingga membuat Yilang dan Katai harus segera memulangkan mereka. Bi Jun berjalan sempoyongan akibat dari mabuk. Di sana ia mengatakan semua harapannya selama ini yang ingin ia lakukan di masa depan nantinya. Malam ini Bi Jun merasa begitu senang karena bisa melakukan banyak hal yang ingin ia lakukan. Namun tak lama lagi kesenangan itu akan hilang. Di saat itu Li Kang tengah mengawasi mereka untuk menghilangkan kesedihan Bi Jun Yilang pun membawanya pergi untuk melihat bulan yang tengah bersinar terang. Bi Jun saat ini tengah merindukan ayahnya yang entah dimana saat ini karena Bi Jun tak tahu keberadaannya. Ibunya selama ini selalu ketat kepadanya karena itu ia memutuskan untuk kapurun perkelana sendiri yang membuatnya bisa bertemu dengan teman-temannya dan juga bertemu dengan hilang. Li Kang memberitahukan keberadaan Bi Jun kepada Cheng Bi dan setelah itu Cheng Bi pun membawanya pulang. Tapi apesnya di kamarnya sudah ada Fei Yun yang menunggu karena mabuk itu Bi Jun tak bisa mengontrol dirinya. Ia mengungkapkan perasaan yang kesalnya karena ibunya yang ketat dan tak hanya itu Bi Jun menanyakan soal ayahnya kepada Fei Yun yang membuat Fei Yun jadi marah kepadanya. Namun Fei Yun tak bisa memberitahukan alasannya kepada Cheng Bi kenapa dirinya marah. Kemudian Li Kang melaporkan mengenai Bi Jun yang bertemu dengan Yilang apalagi hubungan mereka yang semakin dekat. Sementara itu Yilang tengah memainkan musik di tengah hujan yang deras sambil mengingat akan kenangan dirinya ketika bersama dengan Bi Jun Keesokannya Zai Xing tak mendapati Yilang di rumah tapi ia menemukan sekelas arak dan meminumnya Tak hanya itu ia juga menemukan gelas arak lainnya yang ternyata Zai Xing tengah dikiring ke tempat di mana Gong Xi berada Gong Xi meminta agar Zai Xing memberitahukan keperadaan pedang gelu ia menawarkan dengan memberikan arah yang ia bawa namun Zai Xing tak memberikan informasi apapun tiba-tiba Zai Xing jatuh karena racun pada arah yang ia minum ketika Yilang tiba Gong Xi meminta agar segera menyerahkan pedang gelu tapi Yilang menjelaskan kalau pedang yang ia curi juga palsu untuk itulah Gong Xi mengancam Yilang untuk mendapatkan pedang tersebut dari Fei Yun atau Zai Xing akan mati karena racun sini yang meminta agar Yilang tenang karena ia akan membantunya kemudian datang katai ke sana untuk bertemu dengan Xin Yang dan memberitahukan kalau perintah penangkapan Yilang sudah disebarkan ke dunia persilatan untuk itu akan segera diadakan pertemuan pendekar di kediaman Sen kemudian kemudian yang terkenal 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 pengetahuannya yang luar biasa Mereka berpura-pura jika mengenal guru dari Katai Dan mencoba seakrab dengan Tuan Ma Untuk menghilangkan kecerigaan yang Cheng Bi riasakan Sementara itu, Picun di kamarnya tengah gelisah Lalu datang Wu Suang mengabarkan Kalau Cheng Bi akan jadi pembicara Untuk itu, Picun ingin bertemu dengan Cheng Bi malam ini Lalu malamnya, Yilang mengundang Tuan Ma untuk minum Tuan Ma tahu kalau Yilang dan Sini yang tengah menyusup Untuk itu, mereka membuat identitas palsu lainnya di sana Dengan kemampuan merayu mereka Tuan Ma akhirnya bisa lulu Dan mereka mulai membahas tujuan dari pertemuan itu Yilang Lu menyampaikan jika Yilang sebenarnya tidak mencuri pedang itu Dan kemungkinan pedang Gelu ada di kediaman Sen Kemungkinan Feiyun punya siasat sendiri Tuan Ma juga merasa Feiyun memang tidak sederhana itu Ia mulai menceritakan di mana Feiyun dulunya terkenal akan kehebatannya Namun Feiyun memiliki masalah akan percintaan Di mana ada kabar kalau Feiyun pergi dengan seorang pria Namun pria itu tiba-tiba meninggalkan Feiyun Untuk menghilangkan nama buruk pada keluarga Sen Feiyun pun menikah dengan Sen Ji Feng Yang merupakan ayah dari Bi Jun Tapi saat Bi Jun kecil, Sen Ji Feng tiba-tiba menghilang Dan Sen Bi Jun mulai dikurung di rumahnya Yilang mencoba untuk menanyakan siapa pria yang bersama dengan Feiyun saat itu Tapi belum sempat mengatakan Tuan Ma pingsan karena terlalu mabuk Di saat yang sama, Sen Bi datang sesuai dengan permintaan Bi Jun Bi Jun meminta agar Sen Bi membantunya keluar Karena ia ingin membantu Yilang dan menjadikan dirinya sebagai penjamin Tapi Cheng Bi tak bisa melakukannya tanpa adanya bukti Tapi Cheng Bi akan membantu Bi Jun semampunya Lalu ketika Bi Jun keluar Yilang datang ke sana membawakan bunga Tapi ketika Bi Jun terbangun, Yilang sudah pergi dari sana Sementara di kamarnya, Sini yang menunggu Yilang kembali Ia sengaja berpura-pura tidur agar Yilang menyerangnya Untuk berhubungan ketika kembali Tapi Yilang mengabaikannya Dan hanya ikut tidur Yang membuat Sini yang jadi marah Lalu keesokannya Akhirnya hari di mana pertemuan pendekar diadakan Di sana tampak Cheng Bi yang gelisah Dan Fei Yun yang melihat itu pun hanya mengabaikannya saja Di saat yang sama, Bi Jun akhirnya terbangun dan menemukan bunga dari Yilang Ia menyadari kalau Yilang pernah datang ke sana Karena itu meminta agar Wu Suang membantunya keluar Tapi Wu Suang tak bisa Karena perintah dari Fei Yun yang melarangnya Acara pertemuan pendekar lalu dimulai Fei Yun menyampaikan kejahatan apa saja yang sudah Yilang lakukan Dan mengajak semua pendekar menangkap Yilang Dan mendapatkan pedang gelu kembali Di sana Yilang mengumumkan Soal rencana pernikahan Bi Jun dan Cheng Bi Karena itulah Cheng Bi diminta untuk menyampaikan Rencananya akan Cheng Bi lakukan Tapi Cheng Bi di sana Malah mengungkapkan kecurigaannya atas kasus ini Yang merasa Yilang masih belum terbukti Sebagai dalang pencurian dan pembunuhan Yang membuat para pendekar jadi memprotes Dengan yang Fei Yun lakukan Fei Yun lalu menenangkan para pendekar Ia meminta agar Yilang ditangkap untuk diinterogasi ke peneranya Tak lama setelah itu Datang surat di mana mengatakan Yilang akan mengambil pedang gelu di kediaman Sen Yilang sengaja melakukan ini Untuk emancing pendekar mencari pedang itu di kediaman Sen Sementara itu Bu Suang datang membawakan makanan Karena mencemaskan Bi Jun Ia meminta agar Bi Jun memikirkan Cheng Bi saja Bukan Yilang Sedangkan Fei Yun menanyakan maksud dari yang Cheng Bi lakukan Tapi Cheng Bi hanya mengatakan Apa yang ingin ia katakan saja saat itu Lalu setelahnya Para pendekar berkumpul di gedung Tianqi Yang didukas sebagai tempat Di mana Fei Yun menyimpan pedang gelu Fei Yun mengizinkan untuk mereka masuk Tapi memperingati Jika memasuki gedung Akan menghadapi bahaya di dalamnya Setelah pendekar masuk Teriakan terdengar dari dalam gedung Tak lama kemudian Sesebara pendekar satu persatu dibawa keluar Yang mana ternyata Ada jebakan di setiap lantai gedung Tianqi Dan setiap lantainya Akan meningkatkan kesulitan jebakannya Cheng Bi dan pendekar lainnya meminta Agar Fei Yun tak menyalahkan dirinya sendiri Tapi Fei Yun berjanji akan bertanggung jawab Yang membuat para pendekar akhirnya bersatu mendukungnya Teman-teman Bi Jun merasa Kalau takkan ada lagi yang mau masuk ke gedung Tianqi Dan merasa kalau semua ini hanya jebakan hilang Tapi Bi Yun merasa Mungkin saja ada pedang gelu di sana Dan menyarankan untuk seorang senior Masuk memeriksanya Tetapi Cheng Bi memilih untuk mempercayai Fei Yun saat ini Meski dalam hatinya Ia tahu ada sesuatu yang salah Kira-kira apa yang terjadi Benarkah pedang gelu ada di dalam gedung Tianqi Tunggu di part selanjutnya ya Klik-klik jika kalian suka dengan video ini Dan jika kalian tidak suka Saya bertemu kembali di part selanjutnya Bye-bye